Di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus kita patut bersyukur oleh karena kemurahan hatinya kita kembali diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pemuda remaja sebegimana biasanya juga saya menyapa anak-anak Tuhan terkhusus pemuda remaja dimanapun Anda berada atau umat Tuhan, parkan hamba-mba Tuhan dimanapun Anda berada kerana Tuhan memberkati kita malam ini lewat pemberitaan firman penggembalaan kepada kaum muda remaja dari tentang studi Yusuf kejadian pasal 41 ayat 46 sekarang kita akan maju satu langkah pada ayat 46 kejadian 41 ayat 46 Baca Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadapi rawur kerajaan maka kejadian Yusuf dari depan firman lalu dikelilinginya seluruh tanah mesir perhatikan kalimat dari ayat ini yang pertama Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi rawur kalimat kedua maka lalu dikelilinginya lah seluruh tanah mesir perhatikan kalimat dari ayat ini yang pertama Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi rawur kalimat yang kedua lalu dikelilinginya seluruh tanah mesir ini adalah nubuatan tentang dimana Yusuf akan memulai pekerjaannya ini adalah nubuatan tentang dimana Yusuf akan memulai pekerjaannya Injil Lukas 3 ayat 23 Injil Lukas 3 ayat 23 Baca cinsilah Yesus ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dari uji Tuhan Yesus memulai pekerjaannya ketika ia berumur 30 tahun amin ayat 21 sampai 22 ketika seluruh orang tua yang itu telah dibaktis dan ketika Yesus juga dibaktis dan sedang berdoa terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa bulu merpati terus keatasnya dan terdengarlah suara dari langit ya engkau lah anakku yang berbasihi kepadamu lah aku berkenaan kunci Tuhan Yesus tadi Yesus memulai pekerjaannya ketika ia berumur 30 tahun kemudian ayat 21 dan 22 sesudah dibaktis turunlah roh kudus keatasnya turunlah roh kudus keatas Yesus dalam rupa bulu merpati turunlah roh kudus keatasnya dalam rupa bulu merpati Yesus pendeknya Yesus penuh dengan roh kudus saat ia memulai pekerjaannya amin amin jadi Yesus penuh dengan roh kudus saat ia memulai pekerjaannya kita tahu persis kuasa dari roh kudus maka anak-anak Tuhan kaum muda remaja terkhusus yang sudah melayani Tuhan harus juga penuh dengan roh kudus supaya roh kudus itu yang mengajar kita dalam segala hal tidak 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 kemudian fungsi roh kudus selain mengajar memimpin menolong menyertai bahkan menginsapkan kehidupan kita sekaliannya jadi saudara ibu Yesus penuh dengan roh kudus saat ia memulai pekerjaannya amin saat ini kita berada di tengah-tengah kerjakan roh berarti berilah diri diimpin oleh roh dikuasai oleh roh sehingga kita bisa memperkatakan firman Tuhan baik perkataan yang keluar dari mulut baik perkataan yang terlihat dari perbuatan perbuatan kita masing-masing amin suratku ini melayani Tuhan harus penuh dengan roh Tuhan uji Tuhan Lukas 4 ayat 1-2 Inji Lukas 4 ayat 1-2 pencobaan di padang burung Yesus yang penuh dengan roh kudus yang penuh dengan roh kudus terus kembali dari sumai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus ke padang burung di situ ia tinggal 40 hari lamanya terus dan dicobai iblis selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia bapak kuji Tuhan lalu roh kudus itu membawa Yesus ke padang burung roh kudus membawa Yesus ke padang burung untuk berkuasa 40 hari lamanya roh kudus itu sendiri roh kudus itu sendiri membawa Yesus ke padang burung untuk berkuasa 40 hari lamanya amin amin uji Tuhan mari soreku setelah Yesus berkuasa Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali sesudah berkuasa Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali itu ayat 4 sampai dengan ayat 12 Injil Lukas 4 ayat 4 sampai dengan ayat 12 ya habis regu kita tidak perlu membaca supaya mempersingkat waktu ujian yang pertama ujian yang pertama tadi ayat 14 ayat 4 sampai ayat 12 Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali ujian yang pertama iblis memerintahkan supaya Yesus menyuruh batu menjadi roti iblis memerintahkan supaya Yesus menyuruh batu menjadi roti ujian kedua iblis akan memberikan kerajaan dunia dan ke muliaannya dengan syarat Yesus harus menyembah iblis iblis akan memberikan kerajaan dunia dan kemuliaannya dengan syarat Yesus harus menyembah iblis ujian yang ketiga iblis mMa'HRiữa el посisi supaya Yesus menjadi nepalih ibimiz akan sampai ayat rules ening diri dari hubungan baik Allah amin itulah ketiga ujian tersebut itulah ujian, tiga ujian yang dihadapi ujian dari Iblis yang dihadapi oleh Yesus namun terhadap tiga ujian tersebut Yesus berkemenangan namun terhadap tiga ujian tersebut Yesus berkemenangan sebab yang pertama Yesus hidup karena firman Allah amin, sebab yang pertama Yesus hidup karena firman Allah puji Tuhan yang kedua Yesus menyembah Allah yang hidup puji Tuhan kalau kehidupan dari pemuda remaja betul-betul menyembah Allah yang hidup dia terlepas dari daya tarik bumi terlepas dari kerajaan dunia dan kebegahannya terlepas dari berhala-berhalai segala jenis berhala di atas muka bumi ini amin amin puji Tuhan yang ketiga Yesus hidup di dalam kesucian Yesus hidup di dalam kesucian bukti hidup di dalam kesucian tidak menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan amin bukti hidup di dalam kesucian bukti hidup di dalam kesucian Hanya untuk sesuap nasib. Amin, Suratku. Tetapi terhadap tiga perkara tersebut, terhadap tiga ujian yang datang dari Iblis tadi, Yesus berkemenangan. Amin, Suratku. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, Yesus hidup oleh kata firman Allah. Yang kedua, Yesus hidup di dalam doa penyembahan sehingga terlepas dari daya tarik bumi, kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya, terlepas dari berhala, itulah perkara-perkara di bumi. Kemudian yang ketiga, Yesus hidup di dalam kesucian. Dia tidak menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Dia tidak menjatuhkan dirinya dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang Kristen berani, nekat menjatuhkan diri dalam berbagai pencobaan hanya kesenangan sesaat. Hanya karena kekuasaan untuk mencari kekuasaan langsung. Hanya karena soal makan, minuman. Hanya soal kedudukan dan jabatan. Hanya soal yang baik-baik. Tapi Yesus tetap berada di hubungan baik Allah. Amen. Tujuan dari ketiga ujian tersebut. Tujuan dari ketiga ujian tersebut, ialah titik dua. Tuhan ingin melihat motif-motif dari seorang pelayan Tuhan. Apakah dia bekerja? Tujuan dari ketiga ujian tersebut, ialah titik dua. Tuhan ingin melihat motif-motif dari seorang pelayan Tuhan. Apa motif-motif kita melayani Tuhan? Apa tujuan kita datang beribadah dan melayani kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau lihat. Dari kehidupan muda remaja, terabad lebih yang sudah melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Motif-motif dari seorang pelayan Tuhan, apakah dia bekerja untuk? Yang pertama, untuk roti atau makanan, sama dengan mengenyangkan perut. Yang kedua, untuk kerajaan dunia dan kemuliaannya, sama dengan penyebahan berhala. Yang ketiga, menjentuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan, sama dengan tidak hidup di dalam kesucian. Jadi tujuan dari ketiga ujian tersebut, ialah Tuhan ingin melihat motif-motif dari seorang pelayan Tuhan. Apa motif kita beribadah? Apa motif kita melayani Tuhan? Amin, suratku. Amin. Apakah dia bekerja untuk roti atau makanan, sama dengan mengenyangkan perut? Menuju ujian pertama, apakah untuk kerajaan dunia dan kemuliaannya, sama dengan penyebahan berhala, itu ujian kedua, apakah untuk menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan, hidup di dalam berbagai banyak dosa, tidak menjaga kesuciannya, ujian yang ketiga. Tuhan ingin mengetahui motif-motif pelayan Tuhan sebagai uji kelayakan. Amin. Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin mengetahui motif-motif dari pelayan Tuhan sebagai uji kelayakan. Jadi ujian itu diizinkan terjadi. Sebab Tuhan ingin mengetahui motif-motif, kita melayani Tuhan sebagai uji kelayakan. Apakah kita layak atau tidak melayani Tuhan? Kalau layak dipercayakan suatu tugas diakulannya. Kalau tidak, Tuhan sendiri yang akan menurunkan kita. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa dihadapan Tuhan. Amin. Uji Tuhan. Injil Lukas 4 ayat 13. Injil Lukas 4 ayat 13. Demikian Tuhan, Tuhan. Ya. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ya mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Uji Tuhan. Iblis mundur dan mengakhiri semua pencobaan itu. Menunjukkan bahwa Yesus layak bekerja bagi Allah. Amin. Menunjukkan bahwa Yesus layak untuk bekerja bagi Allah. Uji Tuhan. Jadi kalau kita menang atas ujian-ujian yang datang atas seizin Tuhan. Menunjukkan bahwa kita layak untuk bekerja bagi Allah. Uji Tuhan. Amin. Jadi kelayakan itu, ukuran untuk menjadi layak bekerja bagi Tuhan adalah Bukan karena kemampuan, bukan karena kecakapan, bukan karena kesanggupan. Tetapi ukurannya adalah Tuhan. Uji Tuhan. Ayat 14-15. Yesus kembali ke Galilea. Dalam puasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Orang pelajuan harus penuh dengan roh Tuhan. Terus. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu dia mengajari rumah maibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Kemudian, roh Allah membawa Yesus ke Galilea. Ia pun mengajar di sana. Ia pun mengajar di sana. Puji Tuhan. Jadi, seorang pelayan harus perlu dengan roh Tuhan. Untuk memimpin seluruh kehidupan kita semua. Untuk menolong kehidupan kita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita. Seperti roh Allah membawa Yesus ke Galilea. Yesus mengajar di sana. Ayat 16-17. Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Dia datang ke Nazaret tempat dia dimesarkan. Nazaret itu kota di Galilea. Terus. Dan menurut kebiasaannya, padahal yang sahabat ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri undang membaca dari Alkitab. Terus. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Terima kasih. Di rumah ibadah yang di Nazaret. Yesus membaca kitab Yesaya. Yesus mengajar di Galilea. Kemudian di Nazaret, ia masuk ke rumah ibadah. Membacakan kitab Yesaya. Dan dia lakukan itu semua. Karena Yesus penuh dengan roh Tuhan. Karena Yesus penuh dengan roh Tuhan. Amin seribu. Amin. Di Galilea. Di Galilea. Dia mengajar. Di Nazaret. Dia membacakan kitab Yesaya. Karena dia penuh dengan roh kudus. Yesaya. Mari kita lihat kitab Yesaya yang dibacakan itu. Yesaya 61. Yesaya 61. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian ada roh Tuhan. Ya. Ruh Tuhan ada padaku. Ruh Tuhan ada padaku. Amin. Amin. Orang pelayan harus penuh dengan roh Tuhan. Terus. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan yang mengurapi dia. Terus. Dia telah menutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang sengsara. Ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Terus. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawana. Terus. Dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara. Ya. Untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan. Ya. Dan hari pembalasan Allah kita. Terus. Untuk menghibur semua orang berkabung. Ya. Untuk menurunkan pengharuniakan kepada mereka. Perhiasan kepala ganti abu. Terus. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ya. Nyanyian puji-pujian. Ganti semangat yang pula. Terus. Supaya orang menyebutkan mereka. Mohon terbalikin kebenaran. Ya. Tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan kearungannya. Ruji Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi roh kudus. Yesus dikutus. Satu. Untuk menyampaikan kabar baik. Satu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi roh kudus. Yesus dikutus. Titik dua. Satu. Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Amin. Amin. Dua. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang terkuru. Dua. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkuru. Tiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Dan hari pembalasan Allah kita. Empat. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk menghibur semua orang berkabung. Lima. Untuk mengharuniakan kepada mereka. Lima. Untuk mengharuniakan kepada mereka. Titik dua. Strip pertama. Perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala ganti abu. Strip yang kedua. Minyak. Untuk pesta. Ganti kain kabung. Minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Strip yang ketiga. Nyanyian pujian. Nyanyian puji-pujian. Ganti semangat yang muda. Ganti semangat yang muda. Pendeknya. Membaca kitab Nabi Yesaya. Mengajar di bayi suci. Dan membaca kitab Yesaya. Untuk membawa kabar selamat. Kepada umat manusia. Sesuai dengan perikob. Yesaya 61. Kabar selamat kepada siu. Amin. Mengajar di bayi alam. Kemudian membaca kitab Yesaya 61. Tujuannya. Saudaraku. Untuk membawa kabar selamat. Kepada umat manusia. Inilah pekerjaan dari seorang hamba. Tuhan yang diurapi. Di tengah-tengah pemutusannya. Inilah pekerjaan dari seorang hamba. Tuhan yang diurapi. Di tengah-tengah pemutusannya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Keranya dapat dibahami. Dengan baik. Kita lihat dulu. Dua korintus. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-20. Demikian untuk menanggungan. Untuk membawa kabar selamat ya. Menlepaskan yang terkurung dan terpenjara. Amin saudaraku. Amin. Membebaskan tawar. Dua korintus lima ayat 20. Baca. Pelayanan untuk pendamaian. Jadi kami ini adalah putusan-putusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Ya. Berilah dirimu didamaikan. Hujan Allah. Hamba Tuhan. Yang diurapi oleh Tuhan. Diutus untuk membawa berita pendamaian. Menjadi korban pendamanya. Untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah berita keselamatan. Yang harus kita bawa. Kepada umat manusia. Amin ya. Amin. Baik. Saudaraku. Yusuf juga pernah menghadapi tiga kali ujian. Yusuf juga pernah menghadapi tiga kali ujian. Yang pertama. Saat Yusuf berada di rumah. Ya'kob ayahnya. Yang pertama saat Yusuf berada di rumah Ya'kob ayahnya. Kejadian 37. Kejadian 37. Kejadian 37. Ayat 3 sampai 9. Kita harus sadar. Kita diutus untuk membawa kabar pendamanya. Amin. Amin. Membawa berita keselamatan. Kejadian 37. Ayat 3 sampai 9. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang paha indah bagi dia. Mengasihi Yusuf dan jubah yang paha indah bagi Yusuf terus. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. Ya. Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Lebih mengasihi terus. Maka bencil mereka itu kepadanya. Ya. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Terus. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ya. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Sebab itu ulang mereka lebih benci lagi kepadanya. Terus. Karena katanya kepada mereka. Ya. Coba dengarkan mimpi yang kemimpikan ini. Ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Ya. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud penyembah kepada berkasku itu. Terus. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya. Ya. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ingin menjadi raja atas kami. Terus. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Terus. Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Makin benci. Sudah benci. Makin benci. Terus. Karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Terus. Lalu ia mengubahkan pula mimpi yang lain. Yang. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya. Aku bermitri pula. Tampak matahari, bulan, dan setelah sebintang sujud menyembah kepada aku. Puji Tuhan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Hanya karena suatu perbuatan kebajikan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Hanya karena suatu perbuatan kebajikan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ujian yang pertama. Ya. Amin seragu. Ujian yang pertama ini. Ada di rumah Yaakub ayahnya. Puji Tuhan. Mari kita lihat perbuatan kebajikan tersebut. Yaitu. Yaakub lebih mengasihi Yusuf. Dari semua anak-anaknya. Mari kita lihat perbuatan kebajikan tersebut. Yaakub lebih mengasihi Yusuf. Dari semua. Anak-anaknya. Puji Tuhan. Tanda dikasihi. Tanda dikasihi titik dua. Kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Tadi sudah dibaca ya. Tanda dikasihi. Kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Haleluya. Kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Dalam kurupa kaya putih dengan ada laginya. Keluaran 28 ayat 39. Inilah jubah yang maha indah. Saya ulangi. Tanda dikasihi. Kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah terdiri dari. Stripe pertama Epo. Keluaran 28 ayat 6. Stripe yang kedua. Gamis baju Epo. Keluaran 28 ayat yang ke. Ayat 31. Ayat 31 maksud saya. Gamis baju Epo. Keluaran 28 ayat 31. Lenan halus atau pakaian putih yang ada laginya. Keluaran 28 ayat 39. Itulah baju Epo. Amen. Puji Tuhan. Baik. Arti rohani dari. Tiga jenis baju Epo. Arti rohani dari tiga jenis baju Epo. Arti rohani dari tiga jenis jubah yang maha indah. Arti rohani dari tiga jenis jubah yang maha indah. Epo. Menunjuk sengsara salib. Atau tanda dalam kematian. Epo. Menunjuk sengsara salib. Atau tanda dalam kematian. Sama dengan daging tidak bersuara. Atau tidak hidup menurut hawa nafsu da'i. King. Itulah pengertian dari baju Epo. Inilah salah satu dari perbuatan kebajikan dari Yusuf. Inilah perbuatan kebajikan itu. Ya. Amen. Amen. Kemudian warna baju Epo. Satu. Seti pertama umum. Sama dengan keagungan dan kewibawaan rajani. Dua. Biru langit. Kuasa kebangkitan. Tiga. Kirmisi. Sama dengan sengsara salib. Empat. Lenan halus. Sama dengan keadilan dan kebenaran. Lima. Emas. Sama dengan roh el kudus. Warna baju Epo. Antara lain. Seti pertama umum. Sama dengan keagungan dan kewibawaan rajani. Dua. Biru langit. Sama dengan kuasa kebangkitan. Tiga. Kirmisi. Sama dengan sengsara salib. Empat. Lenan halus. Sama dengan keadilan dan kebenaran. Lima. Emas. Sama dengan roh el kudus. Saudara ku. Tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda di atas. Ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lima tanda tersebut. Melekat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lima tanda tersebut. Melekat di dalam diri Yesus Kristus. Itulah baju epot. Kemudian gamis baju epot. Gamis baju epot. Menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gamis baju epot. Menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan melayani di dalam kesucian oleh kuasa roh el kudus. Jadi gamis baju epot. Menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan melayani di dalam kesucian oleh kuasa roh el kudus. Puji Tuhan. Itulah gamis baju epot. Dan inilah perbuatan kebajikan itu. Kemudian lenan halus dengan ada raginya. Lenan halus dengan ada raginya. Dalam burung berjala-jala tutup burung. Lenan halus dengan ada raginya. Lenan halus atau pakaian putih dengan ada raginya. Dalam burung berjala-jala bentuk mata. Menunjuk kemuliaan Yesus Kristus. Menunjuk kemuliaan Yesus Kristus. Imamat 16. Kita lihat kemuliaan ini. Imamat 16 ayat 2 sampai dengan 4. Imamat 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Tadi lenan halus atau pakaian putih dengan ada raginya atau berjala-jala bentuk mata menuju kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Imamat 16 ayat 2 sampai 4. Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Terus. Terus. Kermatungan kepadanya. Ya. Katakanlah kepada Harun ke kamu. Ya. Supaya jangan sembarang waktu. Masuk ke dalam tempat burus di belakang kabir. Terpantung pendamaian yang di atas tabur. Supaya jangan dia mati. Ya. Terus. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat burus itu. Ya. Yang di dengan membawa seekor nombu jantan muda. Ya. Untuk korban penghapus dosa. Ya. Dan seekor nomba jantan untuk korban bakara. Ya Pak. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Ya. Jadi pakaian baju epot. Gamis baju epot sudah ditanggalkan. Untuk masuk ke ruangan mahasuci. Dalam kemuliaan. Itulah gambaran suasana-saudara. Harus mengenakan kemeja lenan halus. Berjala-jala. Atau dengan ada raginya. Bentuk mata terus. Dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Ya. Dan ia harus memakai ikat pinggan lenan. Serban lenan terus. Dan berikan serban lenan. Ya. Itulah pakaian kudus. Pakaian kudus. Pakaian kudus. Pakaian kudus. Dari imam besar. Dan ketika dia masuk ke dalam ruangan mahasuci. Dia harus mengenakan pakaian putih atau lenan halus. Dengan ada raginya. Atau berjala-jala dengan bentuk mata. Jadi saat ini. Yesus ada di dalam kerajaan surga. Setelah dia mati. Kemudian bangkit hari ketiga. Empat puluh hari kemudian dia naik. Di dalam kemuliaan. Dia naik. Dan sekarang berada di surga. Di dalam kemuliaannya. Dan sekarang kedua matanya sedang mengamati ibadah dan pelayanan kita. Masing-masing. Amin suratku. Amin. Itulah lenan halus. Itulah pakaian kudus. Uji Tuhan. Cerahnya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Amin suratku ya. Amin. Baik. Itulah ujian yang pertama. Yang dihadapi oleh Yusuf. Yang pertama saat di rumah Yaakob. Di rumah ayah dia. Amin. Amin. Kemudian. Tadi. Yusuf tadi dibenci. Karena perbuatan kebajikan ya. Itu A. Sekarang B. Yusuf dibenci karena mimpi. Ujian yang pertama. Di rumah. Di rumah. Di rumah Yaakob. Ayahnya. Ya. Amin. Dia dibenci. A. Karena perbuatan kebajikan. B. Dibenci karena mimpi. B. Dibenci karena mimpi. Ini ujian. Ujian yang pertama saat di rumah Yaakob. Ayahnya. Dia dibenci oleh saudaranya. Haleluya. Yang pertama. Karena hanya karena perbuatan kebajikan. Tapi sudah dimeraitan. Kemudian B. Yusuf dibenci hanya karena mimpi. Puji Tuhan. Yusuf bermimpi. Menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang nabi. Yusuf bermimpi. Menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang nabi. Yermian 23 ayat 28. Yusuf bermimpi menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang nabi. Yermian 23 ayat 28. Baca. Nabi yang beroleh mimpi. Nabi yang beroleh mimpi. Terus. Biarlah menceritakan mimpinya itu. Harus-harus diceritakan ya. Terus. Dan Nabi yang beroleh firmanku. Iya. Biarlah menceritakan firmanku itu. Dengan benar. Akhirnya sanggup terapi dengan gantung. Iya. Demikianlah firmanku Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Seorang nabi harus menceritakan mimpinya. Seorang nabi harus menceritakan mimpinya. Sama dengan bernubuan. Sama dengan bernubuan. Jadi seorang nabi harus bernubuan. Jadi apa yang Tuhan sudah perlihatkan. Itu harus disampaikan. Itu sebabnya disini dikatakan. Apakah samput-pautnya jerami dengan gantung. Demikianlah firmanku Tuhan. Artinya. Apapun resiko. Yang harus dialami oleh seorang nabi. Pemberita firmanku Nabi. Firman nabi tetap harus disampaikan. Tugas seorang nabi ya bernubuan. Dia harus bernubuan. Apapun resiko yang harus dia terima. Sesuai dengan firmanku Tuhan. Apakah samput-pautnya jerami dengan gantung. Demikianlah firmanku Tuhan. Jadi nabi harus bernubuan. Apapun resikonya. Itu sebabnya Yusuf memberitahukan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan saya juga belajar untuk terus menyampaikan firmanku Tuhan dengan baik. Dengan kenal. Sesuai dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Apapun resikonya. Saya siap menerimanya. Kalau itu dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bernubuat berarti. Menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Bernubuat berarti. Atau sama dengan menyikapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Tujuannya. Dosa dimongkar. Dengan tuntas. Tujuan bernubuat. Dosa dimongkar dengan tuntas. Berarti. Tidak ada lagi yang terselubu. Tidak ada lagi yang terselubu. Jadi tujuan. Tujuan seorang nabi bernubuat. Dosa dimongkar dengan tuntas. Sama dengan. Supaya tidak ada lagi yang terselubu. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Puji Tuhan. Ada pun. Kedua. Ada pun mimpi Yusuf. Ada pun mimpi Yusuf tersebut. Titik 2. Satu. Ada pun mimpi Yusuf. Tadi sudah dibaca ya. Ayat 3 sampai 9 ya. Jadi tidak usah dibaca. Ada pun mimpi Yusuf tersebut. Titik 2. Satu. Berkas Yusuf tegak berbiri. Satu. Berkas Yusuf tegak berbiri. Dikelilingi sebelas berkas-berkas saudaranya. Dan menyembah berkasnya. Berkas Yusuf tegak berbiri. Dikelilingi sebelas berkas-berkas saudaranya. Dan sujud menyembah kepada berkasnya. Itu mimpi yang pertama. Dua. Matahari koma. Bulan. Dan sebelas bintang. Sujud kepada Yusuf. Inilah kedua mimpi Yusuf. Ada pun mimpi Yusuf. Satu. Berkas Yusuf tegak berbiri. Lalu dikelilingi sebelas berkas-berkas saudaranya. Yang menyembah kepada berkasnya. Dua. Matahari koma. Bulan koma. Dan sebelas bintang. Sujud kepada Yusuf. Itulah kedua mimpi Yusuf ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Arti rohani kedua mimpi tersebut. Arti rohani kedua mimpi Yusuf. Adalah. Titik dua. Pesta nikah anak domba. Arti rohani kedua mimpi Yusuf adalah. Pesta nikah anak domba. Jadi. Kalau. Malam ini. Dalam permimpunan ibadah pemuda remaja. Berita tentang. Pesta nikah disampaikan. Itu kemurahan. Dan kalaupun. Saat. Berita. Pesta nikah disampaikan. Ditengah-tengahnya dosa dikoreksi. Terima saja. Kerana itu tugas seorang nabi. Amin. 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 Puji Tuhan. Itu. Itu. Itu arti rohani kedua mimpi Yusuf. Pesta nikah anak domba. Haleluya. Amin. 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 Dikoreksi. Tidak perlu bersungguh-sungguh. Tidak perlu membenci firman nabi. Karena seorang nabi tugasnya adalah penungguan. Menyingkapkan segala rahasia yang terkantung di dalam hati. Sama dengan dosa dibongkar dengan kumpas. Berarti tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. Sekecil apapun. Supaya kita layak masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin. Amin. Supaya kita layak masuk dalam pesta nikah itu. Kita patut bersungguh. Bukan berarti harus bersungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan diri. Jadi inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi. Ini pesta nikah anak domba. Inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi. Bukan berkat-berkat lahiria. Bukan tanda-tanda herat. Bukan mujizat-mujizat. Semuanya, semuanya itu hanyalah bagian dari pelayanan Yesus selama tiga tahun setengah di atas muka bumi. Tetapi sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi adalah pesta nikah anak domba. Namun saat pesta nikah anak domba disampaikan, di tengah-tengahnya, dosa dikoreksi. Karena tugas Nabi adalah penumbuhan. Atau menyikapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dosa dibongkar dengan tuntas. Berarti tidak ada lagi dosa yang disembunyikan sebecil apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Supaya nanti kita layak untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Layak bersanding dengan dia. Tabut perjanjian itu terdiri dari peti pendamaian. Eh, tutup pendamaian. Dan peti dari tabut perjanjian itu sendiri. Bisa menyatu karena peti itu, peti tabut perjanjian itu, telah disalut luar dan dalam dengan emas murni, sama mulia dengan dia. Jadi mereka yang masuk dalam pesta nikah anak domba. Yang sederajak dengan dia. Kualitas rohaninya sudah sederajak dengan dia. Jadi jangan ada yang bersungguh-sungguh. Ketika berita, ketika pesta nikah anak domba disampaikan, di tengah-tengahnya dosa dikoreksi. Jangan seperti saudara-saudara Yusuf. Mimpi disampaikan, mereka makin benci. Kebencian itu bermula hanya karena suatu perbuatan bacit, kebacitkan. Yaitu kepadanya diberikan jubah yang maha indah. Dengan tiga jenis. Dia telah mengalami kepatian, kebangkitan, sampai dipermudian. Bahkan itu perbuatan dibajikan. Ditambah lagi dengan mimpinya. Semakin bencilah dia. Semakin bencilah saudara-saudara Yusuf. Inilah ujian yang pertama. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serba berkata. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Ya'u. Supaya yang mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menampungnya. Sebab dari si otak akan keluar pengajaran. Pengajaran mempelai. Dan perlantungan dari Yusuf. Sarana untuk membawa kita masuk dalam pesta dika anak domba. Pengajaran mempelai. Itulah yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tadi berkas Yusuf tegak berdiri. Lalu sebelas berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sucut kepada berkasnya. Demikian juga nanti di hari-hari terakhir ini. Sementara nanti gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Kemudian menjelep-menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Tetapi segala bangsa akan berlindungi ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Amin, surat kamu. Berarti sarana untuk membawa kita. Untuk masuk dalam pesta dika anak domba. Tidak lain, tidak bukan. Adalah pengajaran mempelai. Tidak boleh dirabutkan lagi, kalian. Jangan terima angin-angin yang lain. Pengajaran palsu yang lain. Ini untuk kita menjadi tekak berdiri, menjadi mempelai wanita Tuhan. Nanti orang berduyur-duyur juga menyembah mempelai wanita Tuhan. Hanya lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernak. Itulah sarana yang luar biasa. Sarana yang paling efektif untuk membawa kita masuk dalam pesta dika anak domba. Tidak ada cara yang lain. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan bersungguh-sungguh. Kalau berita atau pengajaran mempelai disampaikan, lalu di tengah-tengahnya ada koreksi dosa. Tanda tujuannya, supaya kita sama mulia dengan dia. Sederajat, sekualitas. Kualitas rohaninya sama dengan dia. Supaya kita layak bersanding dengan dia. Layak masuk dalam pesta dika anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan dia. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wanyu 19, ayat 7. Sebab itu, jangan terpaksa beribadah, jangan terpaksa melayani Tuhan. Amin. Harus mengakmumkan kedaulatan Tuhan di tengah ibadah dan pelajaran Tuhan. Puji Tuhan. Wahyu sebelumnya. Karena kita tidak bisa mendustai Tuhan. Tuhan sendiri nanti, Tuhan sendiri bisa bicara. Kalau saya bisa dirustai. Tapi Tuhan tidak bisa. Karena yang saya sampaikan ini, pengajaran mempelai. Bukan ajaran asli. Betapa suci ya. Pengajaran mempelai tidak bisa dipegang oleh tangan kotor. Kalau bertahan dalam kejahatan kena jasa, Tuhan nanti yang akan menurunkan tiga. Kalau kau masih bertahan. Kalau saudara tidak percaya, saya kasih saudara berikan. Puji Tuhan. Saya tidak boleh bermain. Wahyu sebelumnya. Ayat 8 sampai ayat 7. Terjamuan kawin anak romba. Lalu aku dengar seperti suara impunan besar orang banyak. Seperti desawa air mbah. Dan seperti beru buru yang hebat. Katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang merahkuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuah cita dan bersorak-sorai. Dan memulihkan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dia mempelai pria surga. Terus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Jadi dalam festa nikah anak domba, Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Dan mereka yang masuk dalam festa di kanan domba, dikaruniakan pakaian putih. Menunjukkan bahwa kerohanian mempelai wanita Tuhan. Sederajak dengan dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ujian yang kedua. Saat Yusuf ada di rumah Potipa. Ujian yang pertama, Saat Yusuf masih ada ketika di rumah Yaakob. Ayahnya. Ujian yang kedua, Saat Yusuf ada di rumah Potipa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ujian yang kedua, Saat Yusuf ada di rumah Potipa. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 18 baca. Yusuf di rumah Potipa. Yusuf di rumah Potipa. Ayat 18 baca. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, Ditinggalkannya bajunya padaku. Ditinggalkannya bajunya padaku, Lalu ia lari keluar. Yusuf pendeknya. Yusuf di fitnah oleh istri Potipa. Pendeknya Yusuf di fitnah oleh istri Potipa. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kejadian 40. Kejadian 39. Ayat 7 sampai dengan 9. Baca. Selang beberapa waktu, Istri Tuhan yang memandang Yusuf dengan berahim. Istri Potipa. Dikuasai Rona Jistrus. Lalu katanya. Ya. Marilah kirur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu. Ya. Dengan bantuan. Dengan bantuanku, Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Terus. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasa. Menyerahkan segala milik Potipa kepada Yusuf. Dipercayakan benuk. Terus. Bahkan di rumah ini, Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Iya. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku. Semuanya ada di dalam tangan kuasa Yusuf. Terus. Selain daripada kau, Sebab kau istrinya. Iya. Selain daripada istri Potipa. Karena istrinya itu istri Potipa. Karena perempuan itu istri Potipa. Terus. Bagaimana kah mungkin Aku melakukan kejahatan yang besar ini. Kejahatan yang besar. Terus. Dan membuat dosa terhadap awam. Iya. Puji Tuhan. Ayat 7 sampai di asa. Yusuf menolak untuk tidur. Atau menolak untuk berjinah dengan istri Potipa. Haleluya. Sebetul. Inilah kebenaran yang. Inilah kebenaran yang sejati. Inilah kebenaran yang murni. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Berjinah dengan istri Potipa. Tetapi Yusuf menolak untuk berjinah. Kalau misalnya tidak jatuh dalam dosa. Karena tidak ada kesempatan. Itu bukan kebenaran yang murni. Itu bukan kebenaran yang murni. Kebenaran yang murni. Sekalipun ada kesempatan. Tetap dia tetap menolak untuk tidak berjinah. Dengan istri Potipa. Ini kebenaran yang murni. Kalau misalnya benar karena tidak ada kesempatan untuk berbuat jinah. Berbuat dosa. Itu bukan kebenaran yang murni. Jadi oleh hanya karena inilah Potipa. Yusuf dipitnah oleh istri Potipa. Puji Tuhan. Ayo. Mari saya menghindar. Hidup benar dengan murni. Hidup benar dengan murni. Amin. Benar murni. Jangan benar karena tidak ada kesempatan. Sekalipun ada kesempatan. Tetap pertahankan kebenaran. Itu kebenaran yang murni. Jangan main belakang. Hidup ini terdiri dari hati, pikiran, dan perasaan. Tubuh, jiwa, roh. Semuanya harus suci. Jangan main belakang. Dengan mimik wajah. Dengan tatapan yang najis. Memang tubuh tidak terlihat najis. Tapi, tatapan bisa dibuas airun najis. Puji Tuhan. Dapat dibahami sering itu. Amin. Amin dulu. Ini kebenaran yang murni. Malam ini perlu kita koreksi bimu. Biarlah firman itu menara daging. Supaya tangisan itu bukan tangisan air mata buahnya. Atau doa penyesalan. Penyesalan seperti seorang lelaki jalan belakang. Hidup belakang. Geranya dapat dipahami dengan baik. Amin, Surah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Alasan Yusuf menolak untuk berjinah. Alasan Yusuf menolak untuk berjinah. Titik dua, setiap pertama. Fir'aun mempercayakan segala miliknya kepada kekuasaan Yusuf. Kecuali istrinya. Amin. Puji Tuhan. Jadi, istri Potipa tidak dipercayakan kepada Yusuf. Paham ya? Jadi, apa yang tidak dipercayakan, jangan berkuasa atas itu. Jadi, alasan Yusuf menolak untuk berjinah. Titik dua, setiap pertama. Fir'aun mempercayakan segala miliknya kepada Yusuf. Kecuali istrinya. Istri yang kedua. Berjinah adalah dosa kejahatan yang besar dihadapan Tuhan. Coba baca ayat 9 kembali. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Ya, satu, dua. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dan berbuat dosa terhadap Allah? Berbuat jina. Itu adalah dosa besar dihadapan dosa perjinahan. Atau dosa kenajisan. Itu adalah dosa yang paling besar dihadapanku. Dosa yang paling besar dan sekaligus dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Kurangnya dapat diperahami dengan Tuhan. Namun, sekalipun demikian tadi kita sudah melihat, Yusuf rela dipikirkan. Rela menanggung risiko. Karena dia sadar, dia hamba Tuhan. Penuh dengan berkudus. Dia tidak boleh berjinah. Karena segala milik potifar telah dipercayakan kepadanya. Puji Tuhan. Berarti ketika dia menjaga kesuciannya, Menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab Atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau sudah dipercaya melayani Tuhan, harus bertanggung jawab. Menjaga kesucian, tidak hidup di dalam kenajisan. Itu adalah tanggung jawab seorang imam dihadapan Tuhan. Yang kedua, dosa kenajisan adalah dosa yang paling besar dihadapan Tuhan. Dosa yang paling besar, Tapi dosa yang paling dibenci. Wahyu 18 saya juga. Sebab itu tidak boleh lagi bermain-main. Amin. Amin. Tidak boleh bermain. Jangan cari tempat ibadah hanya untuk kebebasan dagingku. Yang kau rugi sendiri nanti. Wahyu 19. Wahyu 18 ayat jantungku. Jantungnya Bapak. Ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya. Ya. Sudah rumbu. Sudah rumbu. Sudah rumbu. Bapak yang kutub besar itu. Lihat. Terus. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ruh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua orang hajis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang hajis dan yang dibenci. Jadi dosa kenhajisan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan. Jangan menyukai apa yang dibenci oleh Tuhan. Supaya kita jangan turut dibenci oleh Tuhan. Amin. Amin. Uji Tuhan. Ternyata dapat dipahami. Inilah ujian yang ketua. Itu ketika Yusuf berada di rumah Kutifah. Dia rela di fitnah. Demi kesucian. Demi kebenaran yang murni. Dan dia tahu dia hamba Tuhan perlu dengan roh kudus. Dia tidak mau mendukarkan roh kudus karena kenajisan. Dia seorang hamba Tuhan yang perlu dengan roh kudus. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang perlu dengan roh kudus. Yusuf tahu persis bahwa dosa kenajisan adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Kenajisan ini sangat mengganggu penggembalaan. Merusak tatanan kerajaan surga. Sehingga menghambat terwujudnya pembangunan tubuh kristus yang sempurna. Menghalang-halangi festanit ke anak-anak. Puji Tuhan kerana dapat dipahami dengan mahal. Saya berharap pelajaran tentang ujian yang kedua bukan saja dicatat. Tetapi harus diperhatikan dengan sumber-sumber. Kalau karena ajaran ini engkau benci, saya terima siap menerimanya. Karena apa yang saya terima itu yang harus saya sampaikan. Saya tahu ada yang benci. Saya tidak peduli. Karena dikoreksi. Tuhan yang benar. Kita banyak salah. Tuhan tahu segala sesuatu. Dalam pikiran yang terkecil sekalipun. Paham? Amin. Puji Tuhan. Jadi kita akan coba-coba melawan kekuasaan Tuhan. Kalau kau tidak mau dilupikan. Puji Tuhan. Ujian yang ketiga. Ketika Yusuf berada di dalam penjara. Ujian yang ketiga. Ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 39. Ayat 20. Kejadian 39. Ayat 20. Demikian, teman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Puji Tuhan. Yusuf. Pendeknya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dipenjarakan. Dimasukkan dalam penjara atau dipenjarakan. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai dengan ayat 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kesetianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampurkan segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Terus. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjangannya dibuat Tuhan berhasil. Tapi lihat ketika Yusuf berada di dalam penjara. A. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. A. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Titik sebagai bukti itu dua. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Dan mengurus segala sesuatu yang ada di dalam penjara. Dan mengurus segala sesuatu yang ada di dalam penjara. Tujuh Tuhan. Menunjukkan. Menunjukkan. Jadi. Kalau Yusuf tadi. Menjadi kesayangan kepala penjara. Dengan bukti kepada Yusuf. Jadi percayakan semua tahanan. Dan juga pekerjaan. Semua diurus oleh. Semua pekerjaan yang ada di dalam penjara. Semua diurus oleh Yusuf. Menunjukkan. Bahwa. Menunjukkan bahwa. Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya. Kalau dipercaya. Kalau menjadi kesayangan. Dimana kita bekerja. Menunjukkan. Bahwa Tuhan menyertai. Dan melempahkan kasih setianya. Amen. B. Kepala penjara tidak mencampuri. Segala yang dipercayakan. Kepada Yusuf. B. Kepala penjara tidak mencampuri. Segala yang dipercayakan. Kepada Yusuf. Menunjukkan. Tuhan menyertai Yusuf. Dan dibuatnya berhasil. Menunjukkan. Tuhan menyertai Yusuf. Untuk dibuat berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-pu. Inilah ujian yang ketiga. Yaitu. Ketika Yusuf berada di dalam penjara. Haleluya. Kalau kita perhatikan di ayat 14. Kejadian 40. Ayat 13 sampai 14. Dalam tiga hari ini. Keraulangan meninggikan kau. Dan mengembalikan kau. Kedalam paktaku yang dahulu. Dan kau akan menyampaikan piala. Tetangga Tuhan. Seperti dahulu kalah. Ketika kau jadi juru minumannya. Terus. Tetapi ingatlah kepadaku. Ya. Apabila keadaanku telah baik mati. Tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku. Ya. Dengan menceritakan hal ibu aku. Kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku. Dari rumah ini. Puji Tuhan. Kemudian saat di penjara. Saat di dalam penjara. Ia pun menceritakan hal ibu waria. Kepada juru minuman. Dan juru roti. Fir'aun. Di dalam penjara itu. Yusuf menceritakan inti juru minuman. Dan juru roti Fir'aun. Dia menceritakan hal ikwalnya. Ada pun hal ikwal daripada Yusuf adalah. Ada pun hal ikwal daripada Yusuf. Kejadian 40 ayat 15. Sebab aku dicuri. Diculik begitu saja. Ya. Dari tepi orang Ibrani. Dicuri, diculik. Dari Ibrani. Terus. Dan disini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa. Yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam negeri yang tutupan ini. Hal ikwal Yusuf. Titik dua. Ia dicuri, diculik. Begitu saja dari negeri orang Ibrani. Kemudian dibawa ke Mesir. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada pun hal ikwal daripada Yusuf adalah. Ia dicuri, diculik. Dari negeri orang Ibrani. Dibawa ke Mesir. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Puji Tuhan. Inilah hal ikwal daripada Yusuf. Yang diceritakan kepada. Dua pegawai istana raja. Juru minuman. Dan juru roti. Fir'aun. Kemudian. Yusuf juga berpesa. Supaya apabila dia nanti keluar dari penjara itu. Juru minuman itu mengingat Yusuf. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku. Yusuf dari sorga turun ke bumi. Itu hal ikwal Yusuf. Yang dinyatakan kepada kita. Lewat salib. Jadi hal ikwal daripada Yusuf ini. Itu adalah berita salib. Dari negeri kanaan. Dibawa ke Mesir. Tanpa kesalahan. Dipenjarakan. Itu hal ikwal Yusuf. Itu berita salib. Yesus dari sorga turun ke bumi. Itu juga berita salib. Yang harus selalu diingat. Apabila nanti dia keluar dari dalam penjara. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakannya. Tetapi kenyataannya juru minuman itu melupakan Yusuf. Tetapi kenyataannya juru minuman itu melupakan Yusuf. Puji Tuhan. Saya jadi teringat. Ketika bangsa Israel merayakan anak domba pasukah. Mereka harus mengambilnya anak domba. Jantan berumur satu tahun. Pada tanggal 10. Mereka mengambil anak domba pasukah. Lalu dikurung. Sampai tanggal 14. Diambil tanggal 10. Kemudian dikurung. Diambil tanggal 10. Dikurung sampai tanggal 14. Berarti ada 4 hari lamanya dia dikurung. Puji Tuhan. 4 hari lamanya dia dikurung. 1 hari. 1000 hari bagi manusia. Itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Yesus telah dikurung. Dari Adam sampai kepada Abraham. Itu 2000 tahun lamanya. Kemudian dari Abraham sampai Yesus disalibkan. Itu 2000 tahun. Jadi 2000 Adam sampai Abraham. Abraham sampai Yesus disalibkan. 2000. Sama dengan 4000 tahun. Yesus telah dikurung. Amin suratku. Yesus telah dikurung. Sebab memang dia ditentukan. Itulah yang disebut rahasia yang bersembunyi dari abad ke abad. Tetapi kenyataannya ketika Yesus disalibkan. Orang-orang Yahudi melupakan dia. Orang-orang Yahudi melupakan hal equal. Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian halnya. Yusuf. Ketika di dalam penjara. Untuk menanggung. Segala apa yang di. Segala sesuatu. Menanggung. Dan menceritakan. Mimpi. Mengapti rohanikan. Mimpi. Juru minuman dan juru roti. Tetapi. Kemudian setelah diartikan. Yesus meminta. Apabila nanti mereka keluar. Apabila juru minuman itu keluar. Supaya mereka mengingat kepada Yesus. Amin suara Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Supaya Yusuf. Supaya mereka mengingat kepada Yesus. Demikian juga Yesus. Dari surga turun ke bumi. Itu berbicara tentang jalan salib. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kenyataannya. Yesus telah dikurung selama 4000 tahun. Orang Yahudi melupakan dia. Alih bangunan menyadukkan Yesus. Membuang tukang-tukang bangunan. Membuang batu. Penjuru yang mahal. Yang telah dipilih oleh Allah. Puji Tuhan. Tetapi bagi yang percaya. Ia tidak akan dipermampukan. Amin. Puji Tuhan. Nah inilah ujian yang ketiga. Dia tetap dirupakan. Dalam penjara dia dirupakan. Tetapi. Di kejadian pasal 40 ini. Kalau kita baca dengan seksaman. Kita tidak temukan. Kalau Yusuf bersunggut-sunggut. Sekalipun dia dilupakan. Karena dia sadar. Bahwa. Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya. Ayat 20. Kejadian 39. Ayat 21. Kemudian Yusuf sadar. Bahwa Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya. Dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39. Ayat 23. Kalau kita menyadari dua perkara ini. Kita tidak perlu bersunggut-sunggut. Sekalipun manusia lupakan kita. Manusia bisa menolak. Manusia bisa lupakan kita. Sesama bisa menolak. Sesama bisa melupakan kita. Asal jangan Tuhan. Menolak dan melupakan kita. Sekalipun ini juga bentuk ujian. Yang ketiga yang dialami oleh Yusuf. Amen. Sekalipun manusia menolak. Asal jangan Tuhan menolak. Yusuf sadar. Tuhan menyertai dia. Dia sehingga menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf sadar. Tuhan menyertai dia. Bukinya dia berhasil. Di dalam tahanan. Segalanya dia yang mengurus. Jadi apabila manusia melupakan. Manusia menolak. Tidak jadi persoalan. Yusuf tidak bersunggut-sunggut. Dalam kejadian 4 buruh. Ayat 1 sampai dengan ayat 23. Yusuf tidak bersunggut-sunggut. Karena dia sadar. Bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa Tuhan yang membuat seseorang berkasih. Walaupun manusia merupakan kita. Walaupun manusia menolak kita. Itu harus kita sadar. Tidak usah bersunggut-sunggut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat kita habis dengan baik. Nah. Yusuf. Kesimpulannya. Yusuf sanggup melewati tiga ujian. Yang telah dihadapinya. Sebagaimana Yusuf sanggup melewati tiga ujian. Yusuf sanggup melewati tiga ujian. Sebagaimana Yusuf telah melewati tiga ujian. Tadi kita sudah baca. Ya. Amin. Puji Tuhan. Nah itu. Sekarang kita kembali membaca kejadian empat puluh satu. Ayat tiga puluh tujuh sampai dengan ayat tiga puluh delapan. Kejadian empat puluh satu. Ayat tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan. Yusuf diusir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Ayat tiga lapan. Lalu berkatlah pesawat kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf penuh dengan roh kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yusuf penuh dengan roh kudus. Dan dia telah melewati ujian demi ujian. Dia lewati tanpa bersubut-subut. Tanpa mempersalahkan Tuhan. Tanpa mempersalahkan sesama. Tanpa mempersalahkan situasi, kondisi, keadaan yang ada. Karena Yusuf adalah seorang hamba Tuhan, penuh dengan roh kudus, diputus untuk mendahului Ya'kob dan anak-anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yusuf berada di rumah Ya'kob dan anak-anaknya. Dia kehidupan yang dikasihi, kepadanya dipercayakan, cubah yang mahaibat. Kemudian dipercayakan mengenak firman Nabi kepada dia. Itu ujian yang pertama, ujian yang kedua, dia betul-betul menjaga kesuciannya. Dan ujian yang ketiga, dia lewati dengan baik. Dia tidak bersubut-subut ketika dia dilupakan oleh manusia. Sekalipun, dia telah menceritakan hal ibuah. Dia dicurik, dicurik, dicurik begitu saja. Lalu dibawa ke Mesir. Tanpa salah. Dipenjarakan. Itu kan salib. Sengsara salib yang dialami oleh Yusuf. Banyak kali anak Tuhan, pemuda dan maja. Setelah dia merasa sudah berkorban. Dan ketika di tengah-tengah dia berkorban, orang lain mengabaikan pengorbanannya. Dia akan tutup setengah mati. Tetapi Yusuf tidak. Dia sudah menceritakan hal ibuah kepada juruminum dan jururotu. Tetapi sekalipun demikian dia dilupakan. Yusuf tetap tidak bersusun. Banyak di antara kita setelah berkorban. Lalu karena tidak dihargai dia bersungguh-sungguh, bahkan berontak. Yusuf tidak. Karena dia saraf, dia hamba Tuhan. Penuh dengan berkudus. Dikutus untuk mendahului Yaakob dan saudara-saudaranya. Dia seorang Nabi yang memiliki pandangan membuatan jauh ke depan. Dia tidak berpikir pendek. Sehingga dia tidak mudah terpengaruh dengan awal yang tak suci. Demi masa depan yang mencerah. Bagaimana dengan Tuhan? Yang sudah merasa berkorban. Lalu menyatakan pengorbanannya. Kemudian mungkin kurang dihargai. Apa bersungguh-sungguh. Yusuf tidak. Karena dia penuh dengan Tuhan. Lalu setelah dipercayakan. Tiga perkara tadi. Lihatlah kemudian. Empat puluh satu. Ayat empat puluh sampai empat puluh satu. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Terus ayat empat puluh satu. Selanjutnya berkara-kara kepada Yusuf. Dengan ini aku akan melantik. Engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Rujuk. Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dipercaya untuk menjadi orang nomor dua. Kalau istilah sekarang. Menteri, Perdana Menteri. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita setia. Dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan. Tanggung jawab dalam perkara. Yang jauh lebih besar. Yusuf dilantik. Menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Puji Tuhan. Kemudian. Dan kepada perintah Yusuf. Seluruh rakyat Mesir. Akan taat kepadanya. Haleluya. Kalau kita sudah terlebih dahulu melewati segala perkumulan. Dan kita melewatinya tanpa sungguh-sungguh. Maka orang lain juga akan taat. Kalau kita sudah terlebih dahulu melewati segala perkumulan itu. Orang lain juga akan taat. Ini juga menjadi pelajaran. Ini juga menjadi PR bagi saya secara pribadi. Puji Tuhan. Terlalu dapat dipahami dengan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Amin seribu. Amin. Baru kita membaca. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap kiraun kerajaan Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan kiraun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Maka pergilah Yusuf dari depan kiraun. Lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah Mesir. Tadi setelah dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46. Dalam seluruh tanah Mesir dikelilingi oleh Yusuf. Seluruh tanah Mesir. Ada di dalam kekuasaan Yusuf. Ada di dalam tangan kekuasaan Yusuf. Puji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan kami. Injil Lukas 3 ayat 22. Injil Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung perpati ke atasnya. Suara apa Tuhan perlu dengar roh kudus? Terus. Dan terdengarlah suara dari langit. Iya. Engkau lah anakku yang kukasihi. Kepada mula aku berkenan. Allah berkata, Engkau lah anak yang kukasihi. Engkau lah anakku yang kukasihi. Kepada mula aku berkenan. Puji Tuhan. Kepada mula aku berkenan. Seperti mana halnya tadi? Yusuf. Seluruh tanah Mesir. Dikelilingi oleh Yusuf. Demikian juga Allah berkenan kepada Allah. Dia dilantik. Yusuf setelah dilantik. Mesir berada di bawah kekuasaan Yusuf. Seluruh tanah Mesir dikelilingi oleh Yusuf. Demikian juga Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Setelah ia dibaptis. Ruh kudus turun atasnya berupa burung perpati. Terdengarlah suara dari lagi. Engkau lah anakku yang kukasihi. Kepada mula aku berkenan. Dunia ini dipercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yusuf juga setelah dilantik. Dia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Kuji Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita? Apa kita mau bertanggung jawab mulai dari dalam diri kita? Bertanggung jawab untuk anak pengembalaan? Bertanggung jawab dengan berita firman yang sudah diterbitkan kepada 4 penjuru bumi Timur, Barat, Utara, Selatan lewat live streaming video internet, Youtube, Facebook. Apakah kita mau bertanggung jawab? Tadi dipercaya di rumah Yaakob. Dipercaya di rumah Kutipa. Dipercaya di penjara di Purung. Yusuf melawati dengan mulus. Akhirnya Tuhan percayakan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Setelah Yesus dibaptis, Rok Kudus turun atas. Lalu terdengarlah suara dari lainnya. Engkau lah anakku yang kukasih ini. Kepadamu lah aku berkenan. Pengertian ini, Masmur Pasal 2. Kita lihat dalam Masmur Pasal 2. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Masmur Pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Terus? Raja yang diurapi Tuhan. Nah. Kehidupan hamba Tuhan yang diurapi Rok Kudus. Perhatikan. Terus? Akulah yang telah melangkik rajaku di Sion. Iya. Gunungku yang kudus. Ayat 7. Aku mau ceritakan tentang ketatapan Tuhan. Apa? Yang terdapat kepadaku. Apa? Anakku engkau. Iya. Engkau telah kukeranakan pada hari ini. Terus? Ayat 8. Mintalah kepadaku. Iya. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadaku. Mencari milik pusakamu. Iya. Dan hujung bumi menjadi kepunyaanmu. Puji Tuhan. Setelah Yesus dilantik sebagai raja di Gunung Sion, Allah berkata kepada anak-anakku engkau. Engkau telah kukeranakan pada hari ini. Kemudian lanjut lagi. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Mencari milik pusakamu. Dan hujung bumi menjadi kepunyaanmu. Itulah Yesus di Mesir. Dapat diperhatikan. Amin. Puji Tuhan. Suratku sadarilah. Kalau memang masih ada kekurangan. Sadarilah. Akhirilah. Cucurlah kepada Tuhan. Jangan engkau melawan firman dan orang yang memberitakan firman. Jangan engkau bersusul. Cucurlah. Supaya keadaan Yesus setelah dilantik menjadi raja di Gunung Sion. Sebagai anak dipercayakan bangsa-bangsa. Juga Yesus setelah dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kepadanya diberikan kuasaan yang besar. Setelah dia dilantik. Dia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Dia berkuasa atas seluruh dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan tugas yang berat mungkin kepada kita. Bisa berat, bisa tidak. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Puji Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan berita pengajaran mempelaih lewat live streaming video interneti maupun YouTube Facebook. Dalam luar negeri maukah kita mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Dimulai dari diri kita masing-masing di rumah. Kemudian di tengah ibadah pelayanan penggembaraan. Kemudian rela di dalam penjara dikurung. Puji Tuhan. Sampai nanti dipercayakan tugas yang berikut ini. Dan jauh lebih besar dari apa yang dipercayakan, yang pertama yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi jangan bermain-main nanti dalam kesucian. Kau tidak boleh berhak marah kepada firman. Kau harus cincil kepada hatimu itu. Kau tidak berhak marah kepada firman. Kau harus marah kepada firman. Kau cincil kepada kenajisan. Karena itu dosa yang paling dibenci. Seperti kita semua dipakai oleh Tuhan. Jauh lebih besar dari yang sepatu. Tuhan Yesus menemukan kita semua.